Namanya kemarahan, pasti sering kan orang-orang yang mengungkapkan kemarahan, anger, kemudian kesedihan juga diungkapkan. Nah, masih cinta nggak diungkapin? Cinta juga harus diungkapin lewat love language. Pink-Pink! Yay! Kayak Power Rangers Pink ya. Tapi ini edisi Valentine, karena kita tahu kita akan merayakan hari kasih sayang setiap tanggal 14 Februari ya, Syah? Yes, hari Valentine, hari yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan ya. Iya. Untuk memberikan hadiah-hadiah, ungkapan, tanda cinta dan kasih sayang untuk pasangan yang dicintainya. Eits, tapi nggak cuma tanggal 14 Februari untuk memberikan kasih sayang, memberikan atau menunjukkan cinta ya. Tapi itu bisa dilakukan setiap hari kalau kamu udah tahu love language orang-orang di sekitar kamu. Misalnya orang tua, terus juga mungkin kerabat kerja, atau bahkan pasangan, Syah. Karena namanya love language atau cinta, ini harus diungkapkan tentu saja ya. Karena kita tahu, namanya kemarahan pasti sering kan orang-orang yang mengungkapkan kemarahan, anger, kemudian kesedihan juga diungkapkan. Nah, masih cinta nggak diungkapin? Cinta juga harus diungkapin lewat love language. Jadi love language, Audrey dan juga kalian yang nonton podcast Smart Day hari ini, ternyata love language itu dikenalkan oleh peneliti asal Amerika Serikat. Namanya adalah Dr. Gary Capman. Oh, oke. Lewat sebuah bukunya namanya Five Love Language. Nah, kalau misalnya kamu mungkin selama ini kayak sayang atau mungkin mengungkapkan rasa cinta itu cuma kayak sekedar ngomong I love you, I love you, ternyata masih banyak banget ya di luar itu yang bisa kamu utarakan untuk menunjukkan kamu itu sayang sama seseorang. Ada lima, yang pertama aku tahu ya, Syah, itu quality time. Bener nggak tuh? Yes, quality time. Karena namanya quality time berarti kan waktu yang berkualitas kan. Kadang-kadang ada orang yang love language-nya berbeda nih, Audrey. Misalnya love language aku quality time atau love language orang lain nggak quality time. Tapi aku memberikan quality time untuk dia yang aku merasa bahwa aku nih udah mengungkapkan rasa cinta aku loh. Tapi orang tersebut nggak merasa bahwa itu diungkapkan lewat quality time. Jadi bahasa cinta itu beda-beda. Itu salah satunya adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Yes, biasanya dia lebih apa ya, suka gitu memberikan waktunya. Misalnya kayak nemenin belanja atau mungkin mau nonton, yuk aku temenin, mau cerita, yuk aku temenin. Itu biasanya orang-orang yang punya love language quality time gitu ya, Syah. Iya, selanjutnya adalah words of affirmation. Jadi kata-kata yang mengafirmasi gitu. Yang kata di I love you. Ini buat orang-orang yang love language-nya words of affirmation ini harus banget dibilang I love you secara gamblang gitu ya. Supaya dia tahu, dia disayang. Bener, jadi nggak bisa tuh cuma dikasih waktu doang atau dibeliin hadiah aja. Nggak bisa, tapi harus diungkapkan bahwa babe, I love you. Kayak gitu. Atau mungkin nggak cuma I love you ya, misalnya lagi ngerjain project ke teman-teman kantor. Yuk semangat, kamu pasti bisa. Aku yakin kok kamu bisa reach goal. Nah, seperti-seperti itu tuh bisa juga menjadi ungkapan cinta kepada orang-orang yang love language-nya adalah word of affirmation. Kemudian selanjutnya adalah act of service. Jadi orang-orang yang punya love language act of service ini suka banget dilayanin. Yes, bener sekali. Jadi kalau anda kata kamu atau pasangan atau rekan kerja dan juga keluarga mungkin ya, love language-nya adalah act of service. Ini wajib banget ngelayanin dia. Misalnya, ngasih kopi atau teh, minuman, atau ketika dia pulang kerja atau pergi dari mana, disediain minuman hangat, itu tuh kayak merasa diapresiasi, merasa dicintai. Justru kalau orang-orang yang bahasa cintanya act of service, kayak hal-hal kecil yang kamu perhatikan, itu kamu bisa lihat, itu justru mereka bisa lebih apresiasi itu. Dan merasa dicintai banget gitu, Syah. Selanjutnya, yang nomor empat berarti ya, yaitu receiving gifts. Ini mungkin kalau orang pikir-pikir, semua orang kan suka dikasih hadiah, tapi ternyata ada loh orang-orang yang gak suka gitu ya. Dan ada juga memang orang-orang yang merasa dicintai ketika dikasih hadiah. Contohnya mungkin dia dikasih hadiah seperti tas, atau sepatu, atau mungkin dikasih makan siang, gitu ya. Atau hal-hal lain lah yang mungkin diberikan secara khusus kepada seseorang, sehingga itu bisa menjadi makna bahwa dia mencintai atau menyayangi rekan ataupun partnernya. Dan tentu aja namanya receiving gifts ya, namanya gifts itu gak perlu yang mahal-mahal, Herme, Louis Vuitton, channel, gak perlu, gak perlu. Tapi hal-hal kecil-kecil yang bermakna, yang ada ceritanya, ada kisahnya. Kecil kayak emas antam satu gram juga kecil sih. Kecil sih, Bu. Tapi lumayan. Harganya luar biasa. Kelihatan mata duitannya ya? Tapi maksudnya hal-hal kecil aja itu bisa bikin orang-orang yang punya love language, apa tadi, receiving gifts ini, merasa dicintai. Dan yang terakhir adalah physical touch. Ini yang sering mis-understanding. Aku jujur, aku orang yang physical touch, love language-nya. Jadi suka banget menyentuh, kalau dipegang tangannya atau dipuk-puk aja tuh kayak udah senteng gitu, menjadi semangat lagi. Tapi sebenarnya physical touch sendiri itu gak harus yang mungkin pegangan dengan gimana-gimana banget gitu. Atau berbau tanda kutip seksual ya. Tapi ternyata kayak sekedar melakukan high five, atau mungkin menepuk pundak tim kamu gitu ya. Kayak, yuk semangat yuk. Atau mungkin membelai bisa. Atau mungkin, apa lagi ya? Ya memeluk bisa juga gitu. Ternyata mereka lebih merasa disayang ketika diberikan physical touch. Atau sesimpel, ketika lagi menyeberang jalan, digandeng. Tapi bukan kayak itu ya. Kayak nenek-nenek. Enggak. Ya, sesimpel itu digandeng ketika menyeberang jalan atau gimana. Itu aja udah bikin seneng gitu, merasa dicintai. Nah, sekarang kita belajar nih gimana caranya untuk mengetahui love language dari partner kita, ataupun dari pasangan kita dan keluarga kita. Caranya, yang pertama? Yang pertama pastinya harus dikomunikasikan nih ya, Shaya. Yes. Karena kita bukan cenayang yang bisa membaca pikiran orang lain gitu ya. Jadi kita harus mengungkapkan lah, ataupun menanyakan. Sebenarnya kamu lebih suka apa sih gitu. Misalnya, oh ternyata pasangan lebih suka kalau kamu tuh kasih waktu yang berkualitas sama aku gitu kan. Atau mungkin tim di kantor Anda gitu kan. Mungkin lebih suka physical touch dengan memberikan hi-fi setelah meeting. Itu juga bisa menjadi apa ya. Satu hal yang positif kan di dalam tim. Jadi ketika udah tahu satu sama lain kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa, itu pasti akan membawarkan kita gitu. Dan selain tadi bertanya secara langsung ya, ataupun berdiskusi, kamu juga bisa kok memanfaatkan kanal-kanal yang menyediakan test-test love language. Ya, itu udah banyak banget. Tinggal cari di Google aja sih. Test love language. Langsung keluar, itu banyak kan. Nah, namanya hubungan kan, walaupun itu dalam hubungan romansa ya. Ataupun dalam hubungan keluarga, rekan bisnis, dan segalanya. Tentu ini membutuhkan dua arah. Yes, pasti. Namanya love language, namanya language atau bahasa. Kan bahasa itu memberitahu apa yang kita maksudkan. Yes. Dan tujuannya dan juga intensinya sampai gitu ke orang yang kita tuju. Ini harus dua arah, jadi jangan give, 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 give. Atau receive, 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 receive aja. Hanya menerima. Tapi harus receive and give. Harus dua arah. Iya, kalau enggak nanti jadi cinta bertepuk satu tangan. Tidak kena gitu. Jadi, harus setidaknya dua orang lah ya dalam membagikan cinta. So, kenali pasangan atau mungkin keluarga atau bahkan rekan tim Anda ataupun kamu. Semoga dari lima love language ini, kamu bisa paham ya. Mana yang kamu suka dan mungkin mana yang kamu suka bagikan ke orang lain. Gitu ya, Syah. Dan ini bisa menjamin keharmonisan. Nggak hanya di dalam hubungan keluarga atau pepercintaan, tapi juga di dalam hubungan pertemanan dan juga pekerjaan. Udah ya. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di atradiosmartfm959. Dan jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Aku Audrey, aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Selamat menikmati.